Halo teman-teman, selamat datang di channel Dosen Gamers, tempat di mana kita belajar banyak hal menarik tentang dunia teknologi dan gaming. Di video kali ini, kita akan membahas 10 langkah penting yang harus kalian ikuti untuk menjadi seorang hacker profesional. Langkah-langkah ini akan membantu kalian memahami dasar-dasar hacking, serta memberikan panduan untuk mengembangkan keterampilan kalian lebih lanjut. Iya, kalian tidak salah dengar, hacker profesional. Menjadi seorang hacker profesional bukanlah hal yang mudah, tapi dengan dedikasi dan latihan kalian bisa mencapainya. Seru kan? Bayangkan, kita bisa mengutak atik sistem seperti di film-film. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang keseruan. Hacking adalah keterampilan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi dan keamanan. Tapi ingat ya, semua ilmu ada etikanya, termasuk ilmu hacking. Kita harus selalu mengutamakan etika dalam setiap tindakan kita. Hacking yang bertanggung jawab adalah tentang melindungi, bukan merusak. Jadi pastikan kalian menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Dengan menjadi hacker etis, kalian bisa membantu memperbaiki sistem keamanan dan melindungi data dari ancaman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari kami, yang penuh dengan tips dan trik menarik. Biar tidak ketinggalan tips-tips keren lainnya dari dosen gamers. Kami akan terus memberikan konten yang bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk terus belajar dan berkembang di dunia teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, langkah pertama untuk menjadi hacker profesional adalah memahami dasar-dasar jaringan komputer. Ini adalah fondasi yang sangat penting karena semua aktivitas hacking berhubungan dengan jaringan komputer. Tanpa pemahaman yang kuat tentang jaringan, kita akan kesulitan untuk melangkah lebih jauh. Ibaratnya, kalau mau menjadi koki handal, kita harus tahu dulu mana wajan, mana spatula. Kita harus mengenal alat-alat dapur dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Begitu juga dengan dunia hacking. Kita harus mengenal alat-alat dan teknik yang digunakan. Nah, di dunia hacking, jaringan komputer itu seperti dapur kita. Kita harus tahu bagaimana mengatur dan mengelola jaringan, serta bagaimana memecahkan masalah yang mungkin muncul. Ini adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh setiap hacker. Kita perlu tahu bagaimana data dikirim dan diterima, protokol apa saja yang dipakai, dan bagaimana cara kerja internet. Misalnya, kita harus memahami protokol seperti TCP IP, HTTP, dan FTP. Ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah keamanan dalam jaringan. Tenang, tidak perlu langsung menjadi ahli jaringan. Yang penting paham konsep dasarnya dulu. Mulailah dengan mempelajari dasar-dasar seperti alamat IP, subnetting, dan routing. Ini akan memberikan kita landasan yang kuat untuk belajar lebih lanjut. Nanti, seiring berjalannya waktu, kita bisa dalami lagi. Dengan latihan dan pengalaman, kita akan semakin mahir dan mampu mengatasi tantangan yang lebih kompleks. Ingat, menjadi hacker profesional adalah perjalanan panjang yang membutuhkan dedikasi dan ketekunan. Jadi, jangan terburu-buru dan nikmati proses belajarnya. Lanjut ke langkah kedua, yaitu mempelajari bahasa pemrograman. Ini adalah fondasi utama yang harus dikuasai oleh setiap hacker. Tanpa pemahaman yang kuat tentang bahasa pemrograman, sulit untuk melangkah lebih jauh dalam dunia hacking. Ini dia nih, senjata andalan para hacker. Bahasa pemrograman adalah alat utama yang digunakan untuk menulis skrip dan program yang dapat mengeksploitasi kelemahan sistem. Bayangkan, bahasa pemrograman itu seperti mantra sakti yang bisa membuat komputer melakukan apa yang kita mau. Dengan menulis kode, kita bisa mengendalikan komputer untuk menjalankan perintah tertentu, mengakses data, atau bahkan mengubah cara kerja sistem. Ada banyak bahasa pemrograman yang bisa dipelajari, tapi untuk pemula, Python atau C++ bisa menjadi pilihan yang oke. Python dikenal dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk mereka yang baru memulai. Python itu relatif mudah dipelajari, sedangkan C++ lebih powerful. C++ memberikan kontrol lebih besar atas hardware dan performa, sehingga sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan efisiensi. Pilih saja yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Jika kalian lebih suka belajar dengan cara yang lebih visual dan interaktif, Python mungkin lebih cocok. Namun, jika kalian ingin tantangan dan kontrol lebih, C++ bisa menjadi pilihan yang tepat. Langkah ketiga, kenali sistem operasi yang sering digunakan oleh hacker, yaitu Linux. Kenapa harus Linux? Karena Linux itu open source, artinya kita bisa melihat dan mengubah kode sumbernya. Ini membantu sekali untuk memahami cara kerja sistem operasi dan mengembangkan tools hacking. Selain itu, Linux juga terkenal dengan keamanannya. Tidak heran deh, kalau banyak hacker yang jatuh cinta dengan Linux. Nah, setelah belajar tentang jaringan, bahasa pemrograman, dan sistem operasi, sekarang waktunya kita belajar tentang keamanan cyber. Ingat, menjadi hacker itu bukan hanya tentang menyerang, tapi juga tentang melindungi. Kita perlu tahu bagaimana cara kerja sistem keamanan, celah apa saja yang bisa dieksploitasi, dan bagaimana cara melindungi data dari serangan hacker jahat. Langkah kelima, tingkatkan kemampuan hacking kita dengan mengikuti kursus atau pelatihan. Tenang, sekarang sudah banyak sekali kursus hacking online yang bisa diakses dengan mudah. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Pilih saja yang sesuai dengan budget dan kebutuhan. Di kursus ini, kita bisa belajar teknik-teknik hacking terbaru, langsung dari ahlinya. Ilmu tanpa praktik itu ibarat sayur tanpa garam, hambar. Makanya langkah ke-6 adalah praktikkan teknik-teknik hacking yang sudah dipelajari di lingkungan yang aman dan legal. Kita bisa memanfaatkan virtual machine atau platform simulasi hacking. Ingat, jangan pernah coba-coba mempraktikkan ilmu hacking di sistem orang lain tanpa izin. Itu bisa berakibat fatal. Langkah ke-7, bergabunglah dengan komunitas hacker. Di komunitas ini, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama, berbagi pengetahuan, dan saling belajar. Kita bisa tanya-jawab, diskusi kasus, atau bahkan kolaborasi proyek bersama. Seru kan? Dunia teknologi itu berkembang dengan cepat, termasuk dunia hacking. Makanya, langkah ke-8 adalah selalu update dengan perkembangan teknologi dan teknik hacking terbaru. Ikuti berita, baca artikel, atau tonton video tutorial. Pokoknya, jangan sampai ketinggalan informasi deh. Langkah ke-9, pelajari etika hacking dan selalu bertindak secara bertanggung jawab. Ingat, ilmu hacking itu ibarat pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga untuk kejahatan. Jadilah hacker yang bijak. Gunakan ilmu hacking untuk hal-hal yang positif. Langkah terakhir, terus berlatih dan jangan pernah berhenti belajar. Dunia hacking itu luas sekali, masih banyak yang harus dipelajari. Terus asah kemampuan, kembangkan keahlian, dan jadilah hacker profesional yang disegani. Nah, itu tadi 10 langkah untuk menjadi seorang hacker profesional. Bagaimana? Tertarik untuk menjadi hacker? Ingat ya, gunakan ilmu hacking dengan bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.